Ini gila, ini ada orang gila yang membuat musik ini siapa ya gitu ya. Itu Eka Mas yang buat itu, gitu katanya. Tertuduhnya Eka katanya. Udah gila. Oke, Mas Eka apa kabar? Kabar, baik. Nah, teman-teman, tadi saya obrolin. Sekarang wajahnya udah nongol. Mas Eka, itu topi atau rambut? Rambut, Mas. Oh, rambut. Kita pernah ketemu di UNES ya, waktu itu ya. Pernah, tiga tahun yang lalu. Tiga tahun ya, saya malah lupa. Mas Eka, ini panggilnya siapa nih? Kenapa? Panggilnya siapa? Ya, Eka aja. Eka aja ya. Ada panggilan yang lebih ganas barangkali? Enggak, Eka aja udah. Enggak, Eka aja udah. Mas Eka, akhir itu tadi lagi halal biala sama teman-teman alumni UGM. Di Malang Raya. Jadi pagi itu dengan alumni jurusan biologi. Terus kemudian teman-teman alumni UGM yang tinggal di Bogor Raya. Dan malam ini di Malang Raya. Tiba-tiba disuguhin musik yang keren banget. Saya cari. Ini gila, ini ada orang gila yang membuat musik ini siapa ya. Yang ternyata saya lihat di Youtube. Oh, ada Sarah, ada WG News gitu kan. Terus tiba-tiba aku diomongin sama teman-teman. Itu Eka, Mas, yang buat itu. Gitu katanya. Tertuduhnya Eka katanya. Udah gila. Saya lihat di Youtube tadi. Sesuari ini saya lihat. Wow! Komentarnya tidak ada yang mengatakan jelek. Tiba-tiba di tengah pandemi ini ada karya seni anak bangsa yang luar biasa. Mas Eka, saya mau berhenti ngoceh. Anda bertanggung jawab terhadap musik ini. Coba Anda ceritakan pada kawan-kawan yang hari ini ikut live IG. Gimana Mas ceritanya? Jadi, kami, saya, WG News itu terdiri dari saya, Reza Arab, dan Geraal. Kami namanya WG News. Kami grup band. Grup band, musik elektronik. Kemudian kami mengajak kolaborasi penyanyi dari Surabaya, namanya Sarah Fajira. Iya. Penyanyi dari Surabaya. Dan kami menulis lagu judulnya Lati. Diambil dari bahasa Jawa. Di dalamnya bahasa Inggris memang. 70 petang bahasa Inggris. Tapi ada sedikit kita masukkan di bagian refnya atau corusnya. Itu kita masukkan bahasa Jawa di situ. Dan ada gamelan di situ. Ada nembang lah. Yaudah. Dan kita nggak nyangka kita rilis lagu di masa pandemi ini. Kita pikir orang-orang mungkin akan melewatkan begitu saja. Tapi ternyata disambut dengan baik, Pak Ganjar. Bahkan dari luar Indonesia, teman-teman dari luar Indonesia juga. Jadi, ya kita senang lah bisa memperkenalkan suara-suara musik yang ada unsur Indonesia-nya ke teman-teman di luar Indonesia. Mas Eka, Anda udah lihat komen-komen mereka dari luar negeri di Youtube? Iya, saya nonton reaksionnya. Saya merinding sih, karena ini negara saya loh. Ini ternyata negara saya dilihat sama mereka, diperhatikan musiknya. Oh ini ada suara gamelan, ini suara apa, mereka bingung. Jadi, ya saya cukup merinding sih. Mas Eka, aku itu lagi dikasih tahu sama teman-teman kagama malang itu, malam tadi, jam 7, baru dikasih tahu. Langsung aku lihat, mendengar musik pertamanya saja, udah dare gitu. Udah dare gitu. Jadi, ritme musiknya, terus kemudian videonya kita lihat, terus kemudian apa, combining antara musik-musik modern ya, dengan tradisional, terus cara masingnya tiba-tiba. Itu menurut saya mendayu-ndayu dan menarik dan easy listening sebenarnya dengan kualitas yang luar biasa. Jadi, idenya itu, Anda pas di kuburan semedi, atau ada demit yang lewat masuk ke kepala, sampai dapat tata musik yang kerennya minta ampun begitu. Saya ini orang nggak ngerti musik, tapi penikmat musik gitu ya. Gimana ceritanya, nemu seperti ini. Yang nulis siapa, Anda sendiri atau? Yang bikin musik dan nada, saya, kita, Virgin English, tapi yang menulis bahasa Jawanya itu penyanyinya sendiri. Yaitu Sarah. Ya, orang Surabaya. Dan dia menggunakan pribahasa, dia menggunakan pribahasa, katanya. Karena kita merasa nggak capable untuk nulis bahasa Jawa ya. Artinya, kita mesti cari orang yang benar-benar dari kecil memang berbicara bahasa itu. Akhirnya, dia tulis sepotong lirik itu bahasa Jawa. Dan akhirnya kita masukkan nada-nada Jawa juga, tangan nada Jawa. Laras Velok. Yaudah, akhirnya menyebar ke semua orang. Dan kita juga kaget, karena biasanya kita, musik kita itu ya, yang nonton, ya fans-fans kita aja. Artinya, tidak sampai viral nomor satu di serve musik gitu. Kan kita termasuk idealis, Pak. Ganjar musiknya bukan yang mainstream banget, kita juga ngerti. Tapi akhirnya sekarang untuk lagu ini, ternyata menyebarnya begitu luas. Sampai Pak Ganjar sendiri tahu gitu, itu ya sebuah penghormatan buat kita sih, Pak. Enggak, buat saya ini keren, ini mengejutkan. Saya hanya berapa jam aja kok ngeliat. Saya orang yang apa namanya, seneng dengan musik-musik apapun gitu. Jadi biasanya kalau orang ya musik idealis, kamu bilang tadi, idealis itu biasanya yang tidak mainstream, anti-mainstream, terus kemudian begitu. Tapi ini enggak, orang yang biasanya musik idealis suka sulit dicernak ya. Tapi ini enggak, tampil pertama, terus kemudian lagunya, terus kemudian mereka yang menari, terus apa, temanya. Itu asyik gitu, penuh. Jadi kalau gelas itu penuh, betul. Gelas itu penuh. Sebenarnya, ketika kamu milih artisnya si Sarah ini, itu ada enggak satu background karena suaranya, karena nge-rapnya, atau karena jawanya tadi, itu kok nemunya pas dengan karakternya. Itu semua yang mereka punya reaction itu ya, yang tadi saya lihat di Youtube orang-orang dari Australia, Amerika, Eropa, itu mereka bilang, wow, gitu. Langsung dikembang, wow, gitu. Jadi artinya ada sebuah lompatan emosi yang dikeluarkan. Ini kan, kamu nyarinya di mana itu? Sampai ketemu Sarah. Saya kenal Sarah. Kenal Sarah itu tahun 2018. Ingat enggak, saya pernah bilang sama Pak Ganjar, saya sempat chatting waktu itu, udah lama banget. Pak, saya mau bikin musik keliling Jawa waktu itu. Iya, iya. Terus sempat mau ketemu, cuma enggak jadi. Sempat mau ketemu Pak Ganjar, main-main, cuma enggak jadi. Nah, di situ saya berkeliling Jawa, Pak. Saya itu nyari talent-talent musisi lokal yang berkualitas. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur, kecantolnya Mas Sarah nih. Ini orang suaranya bagus banget. Terus bisa bahasa Jawa, bahasa Inggrisnya juga bagus. Yaudah, kolaborasi sama dia, 2018. Kemungkinan kita lost contact, enggak banyak ngobrol. 2020, pas mau bikin lagu latih ini, kita tiba-tiba kepikiran, siapa ya orang sosok yang cocok untuk menyanyikan lagu itu, Pak? Orang itu harus bisa berbahasa Inggris dengan baik, pronouns-nya, karena kita di lagu-lagu itu bahasa Inggris. Jadi, kita sengaja pakai bahasa Inggris karena kita ingin orang-orang di luar Indonesia tidak paham, bahasa Inggrisnya juga paham. Itu, bahasa Inggris. Tapi, bagaimana kita mencari orang yang bisa berbahasa Inggris, juga pasti berbahasa Jawa dengan baik. Akhirnya, keputusan jatuh kepada Sarah deh. Karena dia dari kecil juga berbahasa Jawa, dan setiap hari di rumah juga berbahasa Jawa. Dan kita minta, akhirnya Sarah mau nggak nyanyiin. Dan Sarah tolong tulisin dong lirik dalam bahasa Jawa, kami tidak mau ikut campur. Karena ini bahasanya bukan bahasa yang kita kuasai banget. Akhirnya dia tulis, dan dia tulis pribahasa itu. Oke, wah keren, keren, keren. Iya, tapi ini menarik juga. Jadi, teman-teman yang ikut gabung, saya ngobrol sama Eka malam ini. Ini cuma cerita beberapa detik yang lalu. Terus kemudian saya ngobrol-ngobrol. Saya ingin, wah ini lagi game sama Eka kayaknya keren nih. Malam minggu kita nganggur. Sehari tadi saat sepedaan, agak jauh. Jadi, tidur siangnya juga agak lama. Jadi, sekarang melek ini. Sekarang bisa melek gitu. Melek seger mendapatkan, wah musiknya keren, habis begitu ya. Dan akhirnya bisa dapat. Nah, teman-teman yang pengen ngobrol sama Mas Eka, boleh loh. Kamu mesti nonton, coba yang sudah nonton videonya, boleh kasih jempol nggak? Yang sudah nonton, boleh kagak saya cover lagu latih, bang? Waduh, itu mau izin tuh. Mau izin, mau di cover lagu latihnya. Terus kemudian, kendal ada. Oke, woy keren. Coba, oh yang banyak, yang sudah jempolin banyak nih. Berarti pada sudah nonton semuanya. 50, berapa tadi? 53 juta viewernya tadi yang saya buka pertama ya. Itu keren. Nah, Mas Eka, kembali lagi. Pada cerita buat lagunya, apa komposisi musiknya, sampai nemu di remix-remix, tapi tidak remux. Nah, itu loh. Sampai nemu lagunya, milih yang bahasa Jawa gitu. Emang lagu ini cerita apa? Satu. Kenapa milihnya Jawa? Dua. Kenapa tidak Sunda, atau Minang, atau yang lain begini? inti dari lagunya adalah seseorang yang dia tenggelam dalam hubungan, intinya tentang cinta sebetulnya, hubungan pasal, hubungan pria dan wanita, tapi hubungan mereka nggak sehat. Dalam arti, mereka penuh tekanan, mungkin kekerasan dalam rumah tangga, mungkin juga, karena udah nggak ada pilihan lain, mereka harus menjalani, akhirnya mereka terkungkung dalam kesedihan itu, tekanan, hubungan yang toxic lah. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu toxic relationship. Toxic relationship itu nggak bisa, kadang-kadang orang nggak bisa lepas, karena ada berbagai alasan, aduh, nggak apa-apa deh, saya ngalah deh, saya ngalah deh. Nah, lagu ini menceritakan tentang itu. So, seorang ngalah, ada batasnya. Lama-lama dia akan meledak, kalau misalnya diendam-endam terus. Nah, akhirnya makanya di emosional, secara emosional lagunya, di awal-awal dia pelan, sedih, tapi begitu masuk ke bahasa Jawanya, dia mulai menunjukkan, menunjukkan, ini nggak bisa begini, gitu loh. Jadi si prianya itu, kalau ngomong nggak disaring, makanya bahasa Jawanya, ya lidahmu menentukan, gitu loh. Jadi memang, gitu, akhirnya meledak pada saat korusnya, yaudah, lagunya jadi meledak, menunjukkan kemarahan, dan akhirnya, kalau di video clip, juga ada rantai-rantai, gitu kan. Akhirnya dilepas rantainya. Jadi, kita ingin menyampaikan pesan itu. Toxic relationship, ya harus diselesaikan. Kalau nggak, pasti salah satu meledak nanti. Gitu. Tapi kamu ngerti nggak, itu yang apa namanya, bahasa Jawanya itu? Saya hanya paham sedikit, saya minta Sarah menjelaskan kepada saya, artinya apa sih? Oh, ternyata artinya cukup dalam. Iya, dalam banget itu. Dalam banget, ternyata apa? Itu, itu peribahasa, kayaknya peribahasa lama ya. Saya juga, makanya saya, harusnya Sarah yang hadir di sini, Pak Anjat. Dia bisa menceritakan, liriknya. Nanti habis Eka, saya mau cari Sarah. Saya nggak kenal sama Sarah. Kalau Eka, saya kenal lah. Kita pernah ketemu saja. Cari-cari. Silahkan, Pak. Saya hubungkan. Boleh. Tadi soalnya teman-teman ngomong, Pak itu yang buat Eka. Eka siapa? Eka yang waktu itu, ada di UNES sama Mbak Nana waktu itu. Terus saya jadi, oh iya, terjadi. Ingat itu tadi, yang kamu cerita motor, cari seniman, ya keren lah, keren lah, luar biasa. Nah, kembali pada cerita bermusik. Itu kamu launching kapan? Kamu masukin YouTube itu? Launching itu akhir Februari, Pak. Akhir Februari, waktu itu, belum ada PSBB, Pak. Jadi, ceritanya begini, Pak. Waktu itu, kita mau launching, kita udah bikin tour, Pak. Tour launching lati. Itu, kita di Jawa Tengah tour, tuh. Ada job, ada kita, kalau masalah, Solo, kita ada Semarang, ada beberapa tempat. Oke, kita tour promo lati nih. Begitu minggu selanjutnya, diumumkan PSBB, semua tutup, tempat hiburan tutup, acara tutup, yaudah, kita di rumah aja, Pak. Akhirnya, udah deh, biarin. Aduh, kalau aku tahu cerita ini, kamu Februari launching, nggak jadi. Selama pandemi ini, saya keliling. Saya keliling naik sepeda, ketemu dengan teman-teman, yang seniman, mayan, nggak bisa main, ya kan? MC, nggak ada panggilan lagi. musisi, musisi lebih asik sebenarnya, tetap main ya, di rumah gitu. Saya ngomong sama Cili Tobing, sama Rosa, sama Mbak, apa namanya, sama Mbak Yunisara, ya ceritalah, Ikmal waktu itu, mau tampil begitu. Saya ajak ngobrol mereka, terus semua, saya buat, namanya panggung kahanan. Panggung kahanan itu, menceritakan keadaan, keadaannya lagi sulit, tapi, saya buat di rumah dinas. terus sempat sembilan kali lah, sembilan kali. Lumayan, dapat duit lima ratus juta loh. Oh, iya, iya, lumayan sih. Terus kemudian, teman-teman ngomong, nah waktu itu, saya undang, siapa ya yang mau, Pak Gusmus, mau sampai membacain satu puisi, dan satu, apa namanya, cerita pendek, sampai dibacain. Aduh, keren lah, pokoknya keren. Nah, waktu itu, wah, tahu gitu, kita undang, ikut main di situ kan ya. Maksud saya, menggerakkan gairah orang-orang, agar tidak, tidak patah semangat ya. Betul. Kayak kalian gitu ya, jadi, WGenius ini, menampilkan, menjelang pandemi, diluncurkan, sekarang, selama pandemi, jujur orang nonton, dan, teknologi ini yang dipakai. Ada nggak yang hubungin kamu, dari luar negeri gitu? Ya, mau diundang, kek, mau apa, kolaborasi, cerita, just, story, behind. kondisi seperti ini, akhirnya, semua acara kita dibatalkan. Tapi, yang menghubungi kami, dari berbagai media, dan berbagai media luar, juga, cukup banyak. Jadi, kami mungkin hanya, ya via, seperti ini aja, via online saja, menjelaskan. Kami juga nyanyi ini, via online, live streaming, gitu Pak. Jadi, kita kayaknya, harus mulai terbiasa dengan kondisi ini. Ya, seperti itulah. Ya, harus, harus, bener-bener. Tapi banyak ya, yang mereka menghubungi gitu ya. Ada nggak tawaran, mau di remix, di rekam, mau fit sama siapa dari luar gitu? Kalau di remix sih, belum ada. Tapi, dari produk, dari lokal banyak sih, teman-teman yang pengen, nyanyiin ulang, dengan bahasa mereka. Karena kan, kita paham, Indonesia kan, bukan hanya Pulau Jawa. Jadi, kita, justru saya sama menyarankan, teman-teman, kalau kamu bisa bikin bahasa lain, silahkan. Bikin, minta sama saya musiknya. Karena kita ingin, justru lagu ini bisa mempersatukan, teman-teman, di seluruh Indonesia. Keren, keren, keren. Gitu, menarik. Jadi, boleh gitu ya. Kamu izinkan. Boleh. Boleh banget, Pak. Sama, sebenarnya saya mau tunjiin kaosku. Aku mau tunjiin kaosku. Nah. Apa sih? Bersama lawan Corona. Kaos ini awalnya juga saya bikin sama anak-anak yang mereka bimbang, yang mereka sulit, yang mereka, apa namanya, menjadi nervous karena kondisi. Dan tiba-tiba baru saya pakai sekali di TV, besoknya semua orang pada memproduksi sendiri. Saya diomongin, Pak, kaosnya diproduksi orang. enggak apa-apa. Kasih rejeki orang aja. Saya cuma kampanye. Kemudian didesainlah sama anak-anak kreatif itu jadi lagu. Bayan juga. Tapi kondisinya disisihkan. Bapak enggak mempermasalahkan ketika ada orang yang buat, terus dia jual. Enggak apa-apa. Kalau saya kan, saya kan bukan profesional di situ. Saya itu cuma kolektor kaos oblong seluruh dunia. Dan saya suka banget sama kaos oblong. Jadi, waktu kita desain-desain gitu, kita kasihin. Pak, ini gimana, Pak? ini udah pada dijual di Tokopedia juga. Enggak apa-apa. Kasih rejeki orang gitu kan. Ternyata teman-teman di Hong Kong, di Australia, di Belanda, ada satu kaos yang desainnya bagus. Gambarnya, tulisannya nyedak keplak. Tahu artinya enggak? Apa itu, Pak? Nyedak keplak. Kalau mendekat dipukul. Ini physical distancing sebenarnya. Dan itu ternyata laku. Lumayan. Dapat hampir berapa ya? 200 jutaan. 200 jutaan kita dapat dari situ. Dari keuntungan yang kita sisihkan. Jadi, sebenarnya, proses-proses kreatif anak-anak kayak, kamu kayak kalian ini, wih, keren bener ya. Jadi, ditengahin seperti ini, masih ada yang luar biasa. Nah, tapi kan itu launchingnya Februari ya. Itu membuatnya kapan, memang? Kenapa? Lagu itu. Lagu ini membuatnya kapan? Ini dibuatnya di bulan Desember-Januari, Pak. Jadi, dua bulan sebelumnya kita buat. Akhirnya kita di Februari ya. Dua bulanan lah. Setahun dong? Iya, lewat tahun. Pergantian tahun. Setahun ya. Nah, kamu buat sebulan kurang lebih Desember-Januari. Februari launching. Hari ini, boom! Dapat duit enggak sih? Kalau uang, karena kita, jujur aja, kita sebagai musisi sekarang, kalau enggak manggung, dari mana kita dapat uang? Gitu. Semua musisi mengalami hal yang sama. Di masa pandemi ini, kita tidak manggung sama sekali. Jadi, kalau ditanya kita dapat uang atau enggak, ya enggak. Tapi kita seneng enggak? Seneng. Karena lagu kita bisa menghibur banyak orang. Paling kita dapat royalti dari Play, Spotify aja, Pak, dari digital streaming, gitu aja. Tapi tidak. Banyak nggak itu? Itu tidak bisa dibandingkan dengan manggung, Pak. Artinya, jiwa dari musisi itu adalah manggung. Kalau dia enggak manggung, ya itu terjadi dengan semua musisi, sehingga cuma kita doang. kira-kira seperti itu, Pak. Selama pandemi ini, ya kita bisa menyesuaikan. Ada beberapa yang sudah bikin konser ini, Pak, online. Mungkin menyesuaikan dengan keadaan. bisa saja. Saya waktu membuat itu di FB saya, viewernya bisa sejuta loh waktu itu. Ternyata ditonton di mana. Iya, lumayan. Jadi maksud saya, mulai karena kebiasaan itu. Manggung, ditonton sedikit orang, tapi distreaming-kan, gitu kan, sehingga yang nonton banyak. Kemarin Arman Molana juga waktu mau buat konser, gitu. Mas Ganjar, ikut dong donasi, gitu. Saya donasikan sepeda yang saya beli pertama yang paling saya sukain, gitu kan. Untuk bisa didonasikan. Yang beli orang dari dari Kalimantan Selatan akhirnya ternyata membelinya apanya, dia. Dan ini bisa membantu, bagus. Nah, pertanyaan berikut. Desember dibuat, Februari di launching, terus kemudian boom, orang semuanya melihat. Ah, keren. Gak ada yang bilang jelek, kecuali dia lagi sakit, ya. Ada aja. Sekarang. Hater selalu ada. Hater selalu ada. Hater semaha benar, ya. Oke. Nah, terus kalian selama ini, apa namanya, Regenius ini ngapain? Buat lagu terus atau mengurung diri sambil agak gimana gitu? Nabung-nabung investasi lagu atau gimana kegiatannya? Selama pandemi ini, ya kita bikin lagu dan kebetulan kita juga gak bisa ketemu, Pak, karena kan kalau ketemu kan pada saat itu PSBB dilarangkan. Jadi yaudahlah kita di rumah aja chatting, ngobrol, bikin apa. Jadi kita kebetulan sekarang kan koneksi internet sudah cukup cepat, jadi kita kirim-kiriman lagu aja, Pak. Saya bikin isi suara ini, isi vokal, dia isi sendiri di rumahnya, gitu-gitu. Jadi sekarang aktivitasnya begitu, Pak. Di rumah, di sini, Pak. Di meja kerja saya aja udah. Jadi dari situ mikir-mikir gitu kan, masuk-masukin, nada-nada, kirim sana, lu tambahin lagi, tambahin lagi gitu ya? Iya. Kalau gak mau begitu, Pak. Iya. Oke deh. Buka sama ya. Bagus, keren banget. Eh, Kak, aku mau menyampaikan terima kasih aja. Kamu dalam sekian menit mau berkomunikasi dan bercerita karena lagumu keren abis. Tidak ada yang apa namanya, tidak memuji. Ini dasyat. Dan tiba-tiba, saya lupa tadi ada tiga orang gulik yang ngomong, dia bertanya, kira-kira Indonesia ada di mana? Kamu tahu gak? Kamu tahu gak? Kamu tahu gak? Ternyata ada satu. Tahu, Saya tahu ada Pulau Komodo tadi cerita gitu. Jadi artinya, satu ini membanggakan Indonesia di tengah pandemi ada yang mencuri hati melalui seni dan musik. Dan itu adalah EKCS. Kak, terima kasih ya. Saya terus ya. Saya terus Pak Ganja. Terima kasih. Salam buat teman-teman dan mudah-mudahan terus berkarya. Tidak pernah berhenti.